Intro Meski penambahan kasus positif COVID-19 masih relatif tinggi di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan namun pemerintah sudah mengajak warga untuk kembali produktif dengan istilah New Normal Protokol New Normal atau Kenormalan Baru juga sudah disiapkan Pertanyaannya, apakah kita siap menjalaninya? Jadi kita akan survive dalam masalah pandemi ini dan seterusnya kalau kita beradaptasi, kalau respon kita selalu beradaptasi karena menurut Darwin kan yang survive itu bukan yang besar, bukan yang pintar tapi yang mampu beradaptasi Sebenarnya sih ada masalah ya Yang penting kan kita menerapkan cara pemerintah Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak Dalam Kenormalan Baru, tiap daerah akan memiliki kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing Namun kebijakan saja tak menjamin suksesnya pelaksanaan Apalagi jika masyarakat tak paham dan tak mau menjalaninya Belum New Normal saja Banyak warga yang tak paham, tak sadar, atau bahkan menyepelekan protokol kesehatan Tak menggunakan masker, tak menjaga jarak aman Pusat-pusat kegiatan ekonomi, rumah-rumah ibadah Harus mendapat perhatian ekstra Karena menjadi tempat berkumpulnya warga Apalagi jika New Normal betul-betul dilaksanakan Masjid Istiqlal akan dibuka nanti pada bulan Juli Tetapi keputusannya ada nanti di Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal Tentu saja juga mulai saat ini Tadi saya titip untuk disiapkan protokol-protokol kesehatan Sehingga nanti pada saat kita melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal ini Semuanya aman dari COVID-19 Presiden Jokowi bilang Akan melibatkan TNI dan Polri dalam upaya sosialisasi dan edukasi kepada warga Mengenai New Normal Semua pihak memang harus terlibat agar jangkauannya lebih luas Yang lebih penting upaya menyadarkan sebagian masyarakat yang belum sadar Bahwa New Normal bisa jadi berbahaya kalau protokol kesehatan tak dilaksanakan